Liu Wuhen, jangan terlalu sombong. Cuyun San meraung dengan ganas, pembuluh darahnya menonjol. Jadi bagaimana jika aku sombong? Datanglah padaku jika kamu bisa. Tidak ada gunanya berbicara, kata Liu Wuhen tanpa ekspresi. Kata-katanya dingin dan sombong. Ayo bergandengan tangan, kita bisa mengalahkannya. Guru kuil surgawi berteriak dengan marah. Itu benar, ayo lakukan, kata Patriark Jiang. Cuyun San segera bergegas keluar. Guru kuil surgawi, Patriark Jiang, dan para tetua di alam Raja Ilahi menyerang satu demi satu. Mereka melepaskan kekuatan penuh mereka dan aura mereka melonjak. Liu Wuhen adalah Raja Ilahi Bintang Tujuh. Mereka tidak bisa meremehkannya. Mereka harus berusaha sekuat tenaga. Huh, Liu Wuhen menyeringai jahat. Dia menyuntikkan vitalitas ilahi yang kejam ke dalam pedang ilahi. Pedang itu bersinar dengan cahaya hitam dan ungu yang aneh. Bang! Liu Wuhen menginjak tanah. Dengan suara keras, dia meninggalkan lubang besar di tanah. Tubuhnya melesat seperti kilat dan bertemu langsung dengan Cuyun San. Apa? Wajah lama Cuyun San berubah drastis. Hati-hati, guru kuil, Jiang Yuan Siu berteriak panik. Kecepatan yang mengerikan, guru kuil surgawi dan yang lainnya terkejut. Kecepatan Liu Wuhen melampaui apa yang bisa mereka lihat dengan mata telanjang. Bahkan Cuyun San tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dia hanya bisa merasakan bahaya yang ekstrim. Cih! Dalam sekejap mata, cahaya pedang menyala. Darah muncrat, dan sebuah lengan terangkat. Pada saat itu, waktu seakan berhenti. Semua orang memandangi lengan itu dengan ngeri. Itu adalah lengan Cuyun San. Liu Wuhen melintas dengan pedang ilahi di tangannya. Jika Cuyun San tidak mengelak secara naluriah, pedang itu akan memotong tenggorokannya dan bukan hanya lengannya. Ah! Rasa sakit karena kehilangan lengannya membuat Cuyun San menjerit seperti babi yang disembeli. Dia panik. Ayah! Cuyun San terkejut. Wajahnya pucat. Tuan kuil, Jiang Yuan Siu dan yang lainnya dari Istana Awan Suci juga terkejut. Kamu bisa menghindari pukulan fatalku. Kamu layak menjadi master Istana Awan Suci. Liu Wuhen mencibir dengan nada menghina. Tatapannya yang dingin dan mematikan menyapu Jiang Yuan Siu dan yang lainnya. Liu Wuhen telah memotong lengan Guru Istana Awan Suci dengan pedang. Awalnya, Liu Wuhen ingin menyerang Cuyun San lagi, tetapi Guru Kuil Surgawi dan yang lainnya sudah menyerang. Liu Wuhen tidak punya pilihan selain menyerah. Hanya orang idiot yang melakukan hal bodoh seperti mengorbankan 800 untuk membunuh seribu musuh. Jika kamu ingin mati, cepatlah. Aku akan memenuhi keinginanmu sekarang juga. Liu Wuhen berkata dengan dingin, niat membunuhnya berlipat ganda. Desir, desir. Siapa, siapa, siapa. Sambil menginjak tanah lagi, Liu Wuhen berlari menuju Kosmos Palace Master dan yang lainnya. Kemanapun dia lewat, lampu pedang berkedip-kedip dan puluhan kepala beterbangan, menyemburkan darah. Serangan Liu Wuhen sangat kejam dan tanpa ampun. Setiap serangannya adalah one-hit kill. Kekuatannya sungguh luar biasa. Entah itu kecepatan atau kekuatan, Liu Wuhen jauh melampaui mereka. Penguasa kuil surgawi, penguasa keluarga Jiang, penguasa kuil lohun, dan ahli Raja Dewa lainnya, bahkan Raja Dewa Bintang V, dibunuh tanpa ampun oleh Liu Wuhen. Tuan Istana, telah terbunuh. Yang lebih tua juga terbunuh. Kuil lohun kita sudah selesai. Liu Wuhen terlalu menakutkan. Ayo kita lari menyelamatkan diri. Ketua Istana dan Tetua telah terbunuh. Istana Kosmos sudah selesai. Jika kita tidak pergi sekarang, tidak ada satupun dari kita yang akan selamat. Orang-orang di Istana Kosmos, kuil lohun, dan keluarga Jiang semuanya berteriak ketakutan. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka duduk di tanah. Hanya dalam satu pertukaran, Ketua Istana dan Tetua dibantai tanpa ampun. Perbedaan antara keduanya seperti langit dan bumi. Istana Kosmos, kuil lohun, dan keluarga Jiang telah selesai dibangun. Cuyunsan, sepertinya aku tidak perlu pergi ke Istana Awan Suci untuk menghancurkanmu. Liu Wuhen sendiri yang bisa membunuh kalian semua. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum dingin. Cuyunsan, Cuyunzantian, dan yang lainnya merasa ngeri. Bahkan Lord Ling, seorang alkemis setingkat Raja Dewa, tercengang. Istana Kosmos, kuil lohun, dan keluarga Jiang lainnya melarikan diri dari hutan bambu. Pada akhirnya, hanya Cuyunsan, Cuyunzantian, Jiang Yuanxiu, ketiga tetua, dan Tuan Ling yang tersisa. Kemunculan Liu Wuhen, dengan kekuatan satu orang, menghancurkan empat kekuatan utama, dan langsung membalikkan keadaan. Chen, jangan sia-siakan esensi darah. Tiansa dengan cepat mengirimkan pesan kepadanya. Oke, Feng Wuchen segera berteleportasi dan dengan cepat mengambil esensi darah orang mati. Esensi darah dari lusinan orang, termasuk banyak esensi darah setingkat Raja Dewa, jelas merupakan suplemen yang bagus untuk pedang Dewa Naga. Liu Wuhen, bunuh Cuyunsan dan yang lainnya. Jangan buang waktu, perintah Feng Wuchen. Cuyunsan, giliranmu. Liu Wuhen mencibir dan menatap tajam ke arah Cuyunsan dan Cuyuzentian. Tiba-tiba, dia menembak. Kak, kakak Bai, selamatkan kami. Dengan panik, Cuyunsan buru-buru berteriak minta tolong. Apakah ada bala bantuan lagi? Liu Wuhen sedikit mengernyit dan mempercepat. Aduh. Ledakan. Bayangan hitam muncul dari balik tutupan hutan bambu. Dalam sekejap mata, dia bertemu tinju Liu Wuhen dengan pukulan yang keras. Dengan suara keras, keduanya saling didorong mundur. Raja ilahi bintang tujuh. Liu Wuhen menyipitkan matanya dan memandang pendatang baru itu dengan serius. Kamu sudah cukup melihat. Tunjukkan dirimu, kata Feng Wuchen dengan suara yang dalam. Sepertinya kamu sudah menyadari keberadaan kami. Suara tenang dan agung terdengar di hutan bambu. Aura dan tekanan yang sangat menakutkan melanda. Ini adalah ahli tingkat Dewa Raja. Wajah Liu Wuhen berubah saat dia merasakan tekanan yang menakutkan dan tak tertandingi ini. Chen, hati-hati. Dia adalah ahli setingkat Raja Dewa, Raja Ilahi Bintang 5, dan Raja Ilahi Bintang 3. Dalam kepanikan, Liu Wuhen buru-buru memperingatkan dan segera pergi ke sisi Feng Wuchen. Suosh, suosh, suosh. Dua sosok tiba-tiba muncul. Mereka adalah pemimpin kuil dari kuil tak tertandingi dan penjaga leluhur yang agung. Kamu memerintahkan keempat kekuatan untuk bergabung untuk menghadapiku, kan? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Kamu salah. Mereka ingin berurusan denganmu. Aku hanya membantu mereka, kata pria parubaya yang memimpin dengan acuh-ta'acuh. Wajahnya setenang gunung tai. Chen, siapa mereka? Liu Wuhen mengerutkan kening dan bertanya. Wajahnya sangat serius. Penguasa kuil dari kuil yang tak tertandingi dan penjaga agung, kata Feng Wuchen. Apa? Kuil sektor jiwa bintang yang tak tertandingi. Wajah Liu Wuhen berubah lagi, dan dia menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak. Dia berani memprovokasi kekuatan yang begitu menakutkan. Dia hanya mencari kematian. Chen, kapan kamu menyinggung mereka? Liu Wuhen bertanya dengan tidak percaya. Ceritanya panjang. Apakah kamu masih memiliki racun ular sisik hijau? Feng Wuchen bertanya. Masih ada beberapa yang belum sempat saya perbaiki. Liu Wuhen mengangguk. Feng Wuchen meletakkan tangan kanannya di bahu Liu Wuhen dan menggunakan api hitam untuk melahap racun ular skala hijau. Dia menyeringai. Bagus sekali, saya bisa menggunakannya pada mereka. Apa? Berurusan dengan mereka. Liu Wuhen hampir terkena serangan jantung. Tadinya aku berencana untuk melarikan diri, tapi karena kamu di sini, aku tidak berencana untuk pergi. Feng Wuchen menyeringai dingin, penuh percaya diri. 1712. Chen, apakah kamu bercanda? Mereka adalah pembangkit tenaga listrik Dewa Raja. Bahkan dengan racun ular skala giyok, mereka akan membunuh kita sebelum kita bisa melakukan apapun. Liu Wuhen sangat bingung. Dia begitu bingung hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Feng Wuchen mengangkat bahu. Kami tidak bisa pergi sekarang meskipun kami menginginkannya. Liu Wuhen sangat menyesal karena ususnya berubah menjadi hijau. Chen, kamu masih ingin mengambil sari darah mereka? Suara kaget Tian Sha terdengar. Tuan Kuil Peerless Temple datang untuk membunuhku secara pribadi. Menurutmu harta macam apa yang dia miliki di cincin penyimpanannya? Setidaknya harus ada satu juta batu spiritual ilahi tingkat tertinggi, bukan? Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika Anda melewatkannya, tidak akan ada yang kedua kalinya, kata Feng Wuchen. Iblis surga tidak bisa berkata-kata. Saat ini, Feng Wuchen masih memikirkan tentang cincin penyimpanan Temple Master Peerless. Sungguh berani. Feng Wuchen, beritahu aku di mana yang meyer bersembunyi, dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh, kata Temple Master Peerless acuh-ta'acuh, melepaskan tekanannya yang tak tertandingi lagi. Bai Lin berkata dengan dingin, Feng Wuchen, katakan yang sebenarnya. Di mana yang meyer? Jika tidak, Anda harus menderita. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tidak menjawab. Temple Master Peerless berkata, tidak masalah jika kamu tidak memberitahuku. Setelah aku membunuhmu, aku akan pergi ke Water Cloud Palace dan menginterogasi mereka. Yang meyer tidak akan muncul. Hal lama yang tidak tahu malu. Feng Wuchen mengutuk. Yang meyer, Liu Wuchen bingung. Apa hubungannya ini dengan yang meyer? Liu Wuchen tidak dapat memahaminya. Wu Hen, pergilah dulu, kata Feng Wuchen dengan suara rendah. Aku pergi dulu, lalu bagaimana dengan Chen? Liu Wuchen awalnya tertegun, lalu bertanya dengan kaget. Aku punya caraku sendiri. Ayo, jangan terlalu pelin-pelan, tegur Feng Wuchen dengan suara rendah. Liu Wuchen masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat ekspresi percaya diri Feng Wuchen, dia menelan kembali kata-katanya. Hati-hati, Chen. Tanpa ragu, Liu Wuchen berlari ke kedalaman hutan bambu. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Bai Lin mengerutkan kening sambil menatap dingin ke arah Liu Wuchen. Kemudian, dia bersiap mengejar Liu Wuchen. Berdengung. Tetapi pada saat ini, Feng Wuchen tiba-tiba meledak dengan aura yang melonjak dan menakutkan. Kekuatan yang sangat menakutkan meletus dari tubuh Feng Wuchen dan langsung melonjak ke tingkat Dewa Bintang Tiga. Dewa Bintang Tiga, apa yang sedang terjadi? Kekuatan siapa ini? Chen masih punya pembantu. Liu Wuchen menjadi pucat karena ketakutan. Liu Wuchen tidak mengetahui bahwa kemunculan tiba-tiba kekuatan Dewa Bintang Tiga adalah Feng Wuchen. Dia benar-benar memiliki kekuatan tempur Dewa Bintang Tiga. Ketika dia menyerang barusan, budidayanya jelas hanya milik Dewa Bintang Lima. Apa yang terjadi? Temple Master Peerless mengerutkan kening, tapi dia sangat bingung. Tuan Kuil, anak ini memang aneh. Dia jelas merupakan Dewa Bintang Lima, tapi dia bisa menggunakan kekuatan Dewa Bintang Tiga. Teknik gerakannya luar biasa, dan dia juga memiliki artefak ilahi, kata leluhur surga dalam suara rendah. Dia masih mewaspadai Feng Wuchen. Jika dia tidak berlari cukup cepat terakhir kali, surga leluhur akan mati di tangan Feng Wuchen. Kekuatan ini seharusnya bukan miliknya, tebak Temple Master Peerless. Tidak ini, Bai Lin tercengang. Kemudian, dia bertanya, Dewa Bintang Lima dapat menahan kekuatan Dewa Ilahi. Itu tidak mungkin. Dia bahkan tidak bisa menahan kekuatan Raja Ilahi, apalagi penguasa ilahi. Saya juga tidak tahu. Temple Master Peerless menggelengkan kepalanya, dan kekuatan Dewa Bintang Lima melonjak. Berdengung. Kekuatan yang sangat menakutkan menyebar secara tidak terkendali seperti badai. Ruang dan daratan dalam radius puluhan kaki berguncang hebat dan terkoyak. Apakah ini kekuatan Dewa Bintang Lima? Ini terlalu menakutkan. Bisakah Chen bertahan? Liu Wuchen, yang melarikan diri dari hutan bambu, sangat khawatir. Chen, berhati-hatilah. Kekuatan Dewa Bintang Lima tidak bisa diremehkan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan surga leluhur, kata Tian Sa dengan hormat. Luka leluhur surga belum sepenuhnya pulih, dan Bai Lin bukanlah ancaman. Jika Master Kuil Peerless diracun, ketiganya akan mati, kata Feng Wuchen sambil tersenyum jahat. Ledakan. Detik berikutnya, Temple Master Peerless tiba-tiba melancarkan serangan ganas. Dengan dentuman keras, dia seperti harimau ganas yang turun dari gunung. Kemana pun dia lewat, tanah di hutan bambu retak. Kekuatan yang sangat kuat, Feng Wuchen sedikit mengernyit. Ekspresinya berubah serius, dan dia tidak berani gegabuh. Meskipun dia memiliki racun ular skala giyok, dia harus memanfaatkan kesempatan itu. Bagaimanapun, kecepatan Dewa Bintang V sangat menakutkan. Bahkan jika Feng Wuchen memiliki transmisi instan, dia mungkin tidak dapat mengenai Temple Master Peerless secara efektif. Sambil berpikir, dia menggunakan transmisi instan. Ledakan. Berdengung. Master Kuil Wushuang tiba dalam sekejap dan melancarkan serangan telapak tangan ke Feng Wuchen. Kekuatan mengerikan menyapu langit. Dengan ledakan tersebut, hutan bambu meledak hingga terbuka, menciptakan kawah besar yang lebarnya lebih dari seratus kaki. Tanah bergetar dan retak. Hampir saja, aku hampir tidak bisa menggunakan transmisi instan tepat pada waktunya. Feng Wuchen merasakan hawa dingin di hatinya. Chen, jangan gegabuh. Ini bukan kekuatan penuhnya. Tian Sha mengingatkannya dengan transmisi suara. Dia takut Feng Wuchen akan meremehkan musuhnya dan jatuh ke jurang maut. Karena itu masalahnya, biarkan dia menggunakan kekuatan penuhnya. Feng Wuchen menjawab dengan transmisi suara. Apa? Tian Sha berkeringat dingin. Dia tidak tahu apa yang Feng Wuchen coba lakukan, tapi itu pasti sangat berbahaya. Feng Wuchen muncul di atas bambu dalam sekejap. Dia memandang ke arah Temple Master Peerless dan berkata dengan arogan, Dewa Bintang 5 hanya biasa-biasa saja. Keterampilan gerakanmu sungguh luar biasa. Kamu dapat menyembunyikan auramu sepenuhnya, sehingga mustahil bagi lawan untuk mengidentifikasi lokasimu. Tidak mungkin untuk melindungi dari keterampilan gerakan seperti itu. Aku telah berada di dunia ilahi selama bertahun-tahun dan belum pernah melihat keterampilan gerakan seperti itu, kata Temple Master Peerless. Belum pernah melihatnya, itu karena kamu terlalu berpengalaman. Terus terang, kamu hanyalah sampah. Feng Wuchen mengejek. Anak nakal, beraninya kamu menghina guru kuil. Jangan terlalu sombong. Bailin berteriak dengan marah dan wajahnya berubah menjadi mengerikan. Menyinggung, dia harus memenuhi syarat untuk melakukannya, cibir Feng Wuchen. Berdengung. Temple Master Peerless benar-benar marah. Wajahnya mengerikan seperti binatang buas yang marah. Kekuatan yang lebih mengerikan meledak dan auranya sangat menakutkan. Anak nakal, tahukah kamu konsekuensi membuatku marah? Tuan kuil Peerless berteriak dengan marah. Niat membunuhnya melonjak ke langit. Kemanapun gelombang udara yang menakutkan lewat, hutan bambu dihancurkan. Kamu beritahu aku. Feng Wuchen mengangkat bahu. Dia sama sekali tidak menganggap serius Temple Master Peerless. Chen, hati-hati. Hati Tiansha sudah ada di tenggorokannya. Dia sangat khawatir. Ledakan. Temple Master Peerless tiba-tiba melesat. Suara ledakan yang dahsyat itu memekakkan telinga. Auranya meroket. Kecepatan dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Waktu yang tepat, Feng Wuchen berteriak dan menembak seolah hidupnya bergantung padanya. Chen, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu mau mati? Tiansha sangat ketakutan. Dia berteriak dengan transmisi suara dengan panik. 1713. Feng Wuchen ingin berhadapan langsung dengan ketua balai. Apakah dia gila? Melihat Feng Wuchen berinisiatif menghadapinya tanpa rasa takut, mereka mengira Feng Wuchen sudah gila. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Jika bukan karena teknik gerakanmu yang luar biasa, bagaimana aku bisa kalah darimu? Surga leluhur berkata dengan muram. Semakin Feng Wuchen menunjukkan kekuatannya, semakin tidak senang surga leluhur. Feng Wuchen, aku tidak tahu dari mana keberanianmu berasal, tapi aku tetap harus memuji keberanianmu, kata Hallmaster Peerless dingin dengan rasa jijik di dalam hatinya. Sejujurnya, Hallmaster Peerless tidak terlalu memikirkan Dewa Surgawi Bintang 3. Di mata Hallmaster Peerless, Feng Wuchen sudah mati. Perbedaan kekuatan antara Dewa Langit Bintang 3 dan Dewa Langit Bintang 5 terlihat jelas. Hallmaster Peerless sangat yakin bahwa dia bisa membunuh Feng Wuchen dengan satu telapak tangan. Huff, sulit untuk mengatakan siapa yang akan mati. Jangan bahagia terlalu dini, Feng Wuchen mencibir. Sambil berpikir, api hitam muncul. Itu, api ilahi. Melihat api hitam di cakar Feng Wuchen, Hallmaster Peerless tercengang. Dia tidak yakin apakah itu adalah api ilahi. Feng Wuchen menatap Hallmaster Peerless. Ketika dia berada beberapa meter jauhnya, Feng Wuchen segera melepaskan racun ular skala giok dan menghadapi serangan itu dengan telapak tangannya. Chen, kamu mau mati. Melihat Feng Wuchen memperlakukan hidupnya sebagai lelucon, Tian Sa sangat ketakutan. Jika Feng Wuchen meninggal, Tian Sa juga tidak akan bisa hidup. Aneh jika dia tidak takut. Apa, ini racun yang mematikan. Hallmaster Peerless merasakan sesuatu dan wajahnya berubah drastis. Namun dalam situasi seperti ini, dia tidak bisa mengelak tepat waktu dan hanya bisa menghadapi serangan itu secara langsung. Ledakan. Uff. Dalam sekejap mata, telapak tangan Feng Wuchen dan Hallmaster Peerless bertabrakan dengan keras. Terjadi ledakan. Tanpa ragu, Feng Wuchen memuntahkan setegup darah dan terbang seperti bola meriam. Feng Wuchen terluka parah di tempat setelah benturan telapak tangan yang sengit. Chen, Tuan Muda Chen, Iblis Surgawi berteriak ketakutan. Untuk apa kamu berteriak? Bukankah kamu masih hidup? Itu hanya cedera serius. Feng Wuchen mengirimkan suaranya dengan susah payah. Namun, lukanya sangat serius. Tubuhnya yang terlempar jatuh. Mendengar ini, Tian Sa menghela nafas lega. Dia sangat ketakutan. Untungnya, Art of Oblivion masih efektif. Itu semua berkat kilin armor. Feng Wuchen menghela nafas lega di dalam hatinya. Pada saat tabrakan, Feng Wuchen mengeluarkan kilin battle armor dan memblokir banyak kekuatan. Pada saat ini, Art of Oblivion mulai berlaku. Luka Feng Wuchen pulih dengan sangat cepat. Huff, Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Istana Master Wushuang berkata dengan nada menghina sambil menatap dingin ke arah Feng Wuchen yang terluka parah. Kemudian, dia ingin mengedarkan energi asal ilahi untuk mengeluarkan racunnya. Hem, cedera bocah ini pulih dengan cepat. Ekspresi Istana Master Wushuang berubah drastis. Tapi dia tidak terlalu peduli sekarang. Dia jelas merasakan racunnya menyebar dengan gila-gilaan. Benang darah hijau muncul di telapak tangan Istana Master Wushuang. Selain itu, ia menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu sudah menyerang darahnya, menyebar ke sepanjang pembuluh darahnya. Racun macam apa ini? Ini sebenarnya menyebar begitu cepat dan sangat berlebihan. Tuan Istana Wushuang berkata dengan kaget. Melihat racun menyebar dengan ganas kelengannya, dia sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Di tengah kepanikannya, Istana Master Wushuang buru-buru mendesak energi asal ilahinya dengan sekuat tenaga, dengan paksa memaksa racun itu keluar. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan Tuan Istana ini sebenarnya tidak mampu menekannya. Ekspresi Tuan Istana Wushuang berubah drastis lagi, membuatnya takut sampai dia kehabisan akal. Tuan Istana, Leluhur Langit dan Bailin melintas dengan panik. Cepat bantu aku menekan racunnya. Istana Master Wushuang meraung panik. Leluhur Langit dan Bailin segera mendesak energi asal ilahi mereka untuk membantu menekannya. Tuan Istana Wushuang, semakin Anda mendesak kekuatan Anda untuk mengeluarkan racun, semakin cepat racunnya menyebar. Feng Wuchen mencibir sambil terbang dengan tidak tergesa-gesa. Pada saat ini, luka Feng Wuchen sedikit banyak sudah sembuh. Ini, bagaimana ini mungkin? Kamu tidak mungkin pulih begitu cepat dari cederamu. Istana Master Wushuang memandang Feng Wuchen dengan kaget, kaget. Dengan cedera serius seperti itu, dia benar-benar pulih 80 persen, Leluhur Langit dan Bailin tercengang. Dengan kekuatan Istana Master Wushuang, sungguh sangat beruntung bahwa Feng Wuchen dapat bertahan hidup. Namun, tidak ada yang menyangka Feng Wuchen benar-benar bisa pulih dalam waktu sesingkat itu. Jika kamu tidak buta, kamu seharusnya melihatnya. Feng Wuchen mengangkat bahu dan mencibir. Racun macam apa ini? Istana Master Wushuang mengertakkan gigi dan meraung. Ketiganya tidak mampu menekan racun ular skala giok. Racunnya telah menyebar ke tubuh dan leher Istana Master Wushuang. Racun ular sisik giok. Feng Wuchen mencibir dengan nada mengejek. Apa? Racun ular sisik giok. Ekspresi Istana Master Wushuang dan dua lainnya berubah drastis pada saat bersamaan. Bola mata mereka hampir keluar dari rongganya. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan bahkan keputus asaan. Feng Wuchen menyilangkan tangan di depan dada dan mencibir dengan bangga. Jika aku tidak mempunyai beberapa trik, akankah aku berani melawan Dewa Bintang 5? Bukannya aku bodoh, tapi kalianlah yang bodoh. Dasar bocah licik. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Istana Master Wushuang sangat marah. Wajahnya garang. Dia ingin menyerang, tetapi menyadari bahwa dia tidak bisa lagi mengerahkan kekuatan apapun. Feng Wuchen merentangkan tangannya dan mencibir. Tuan Istana Wushuang, racun ular sisik giok telah menyerang jantung dan meridianmu. Kamu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Feng Wuchen melanjutkan, kamu seharusnya sudah mendengar tentang racun ular sisik giok. Bahkan ahli tingkat yang mulia pun mewaspadai hal itu. Dengan basis kultifasimu, mustahil untuk mengeluarkan racun ular sisik giok. Kamu membantunya menekannya, tapi racun malah menyebar ke tubuhmu. Apa? Leluhur langit dan Bai Lin terkejut. Mereka segera menarik tangannya. Sayangnya, sudah terlambat. Leluhur langit melihat telapak tangannya. Saat dia melihat urat hijau, dia benar-benar tercengang. Dia berkata dengan ngeri, aku sudah diracuni. Aku juga sudah diracuni, Bai Lin sangat ketakutan. Dia kehabisan akal. Sudah terlambat untuk menyadarinya sekarang. Kamu tidak ada harapan lagi, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin. Ekspresinya sangat menyebalkan. Basis budidaya Bai Lin adalah yang paling lemah. Racun ular skala giok telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia terjatuh dan mati bahkan sebelum menyentuh tanah. Feng Wuchen, selamatkan aku. Selama kamu menyelamatkanku, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Istana Master Wushuang buru-buru berteriak minta tolong ketika dia melihat bahwa dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Racun ular sisik giok telah menyerang meridian jantungmu. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena ingin membunuhku. Kamu dengan paksa mengaktifkan vitalitas ilahimu dua kali untuk mempercepat penyebaran racunnya. Tidak ada gunanya bahkan jika aku ingin menyelamatkanmu sekarang. Anda, B-Asteris Bintang, aku tidak bisa menerima kematian di tangan penjahat sepertimu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku menjadi hantu. Tuan Istana Wushuang meraum marah dan putus asa. Pada akhirnya, dia memuntahkan setegup darah dan jatuh ke tanah. Feng Wuchen, ampuni aku. Aku tidak ingin mati. Selamatkan aku. Aku bersedia tunduk padamu. Leluhur langit memohon dengan ngeri. Dia berlutut dan bersujud kepada Feng Wuchen. Pangkalan kultifasimu seharusnya lebih kuat dari milik Istana Master Wushuang, kan? Feng Wuchen bertanya dengan nada mengejek. Iya-iya-iya. Saya yang terkuat di Istana Master Wushuang. Leluhur langit mengangguk seperti anak ayam yang mematuk nasi. 1714. Uff. Feng Wuchen memanggil api hitam dan dengan paksa melahap racun ular hijau di tubuh leluhur langit. Api hitam berada di peringkat ketiga dalam daftar api ilahi dan merupakan musuh dari racun ular hijau. Ia melahap sebagian besar racun ular hijau di tubuh leluhur langit, namun masih ada sebagian kecil tersisa yang dapat diredam oleh api hitam. Leluhur langit menghela nafas lega ketika dia merasa sebagian besar racunnya telah hilang. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Leluhur langit bersujud lagi. Masih ada bekas racun ular hijau di tubuhmu, tapi jangan khawatir, aku sudah menekannya dan itu tidak akan mempengaruhimu. Jika kamu berani mengkhianatiku, hanya kematian yang menantimu. Ini kesempatan terakhirmu, Feng Wuchen berkata dengan dingin. Leluhur langit kaget saat mendengar itu. Dia segera berkata dengan hormat, aku bersumpah aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Kalau tidak, aku akan disambar petir. Panggil aku Chen mulai sekarang. Bunuh Cuyun San dan yang lainnya. Feng Wuchen berkata dengan ringan dan turun ke hutan bambu di bawah. Fiuh! Leluhur langit menghela nafas lega dan memandang Feng Wuchen dengan ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat takut pada seseorang. Kekuatan Tuan Dewa telah lenyap. Apa yang terjadi? Siapa dia? Leluhur langit tidak dapat memahaminya sekeras apapun dia berusaha. Sebagian besar hutan bambu telah hancur, namun untungnya rumah bambu tersebut masih ada. Cuyun San, Jiang Yuan Siu, Chu Zhentian, Lord Ling, dan yang lainnya berada dalam ketakutan dan keputusasaan yang luar biasa. Mereka ketakutan dan tidak bergerak. Dari Feng Wuchen yang melepaskan kekuatan Dewa Tuan hingga menggunakan racun untuk membunuh Tuan Kuil Wushuang, mereka telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Mereka sudah sangat ketakutan. Feng Wuchen turun dan mengabaikan keberadaan mereka. Dia pertama-tama mengambil cincin penyimpanan dan esensi darah Bai Lin, lalu membakar tubuhnya dan berjalan ke Kuil Master Wushuang yang telah meninggal. Kuil Wushuang memang sesuai dengan namanya. Bai Lin memiliki ribuan batu spiritual ilahi tingkat tertinggi dan puluhan ribu batu spiritual ilahi tingkat tinggi. Kekuatan besar memang berbeda. Feng Wuchen sangat terkejut karena dia memperoleh kekayaan yang tidak terduga. Sebenarnya ada lebih dari selusin botol cairan kondensasi ungu roh jernih. Kebetulan cairan kondensasi ungu roh jernih hampir habis. Ada juga enam buah aneh beraroma halus. Lumayan, lumayan. Ini adalah semuanya cocok untuk kultivasi saya. Feng Wuchen sangat gembira saat dia mengumpulkan harta Bai Lin dari cincin penyimpanannya. Perasaan riang seperti itu membuat Feng Wuchen sangat bahagia. Chen, di seluruh tujuh alam dewa, saya khawatir hanya Chen Chen yang berani mempertaruhkan nyawanya seperti ini. Suara Tian Sater dengar. Tidak ada usaha tidak ada hasil. Feng Wuchen mengangkat bahunya dan berkata, Jika saya tidak percaya diri, tentu saja saya tidak akan berani berjudi. Jika saya tidak membuat marah Tuan Istana Wushuang dan memaksanya menggunakan kekuatan penuhnya dan kehilangan penilaiannya, saya aku khawatir aku tidak akan berhasil dengan mudah. Surga Sa benar-benar terdiam, memikirkan kembali kejadian tadi, Heaven Sa masih memiliki rasa takut yang masih ada. Pelindung leluhur surgawi, selamatkan hidupku. Melihat leluhur langit turun, Cu Yun San dan yang lainnya berlutut dan bersujud ketakutan, langsung bangkit dari ketakutan mereka. Jika kamu tidak mati, aku harus mati, kata leluhur langit dengan dingin. Seluruh tubuhnya dingin dan mematikan, tanpa sedikitpun emosi manusia. Nyawanya ada di tangan Feng Wuchen. Bagaimana leluhur langit berani menentang perintah Feng Wuchen? Feng Wuchen, Patua adalah alkemis tingkat Raja Dewa. Kamu tidak bisa membunuhku, kamu tidak bisa membunuhku. Lord Ling berkata dengan ngeri dan putus asa. Apakah alkemis tingkat Raja Dewa sehebat itu? Feng Wuchen mencibir dengan jijik, bahkan tidak memandangnya. Mati, leluhur langit tidak goyah sama sekali. Dia berteriak dingin dan tiba-tiba menembak. Tidak, jangan bunuh aku, Feng Wuchen. Aku salah. Tolong ampuni aku. Cu Zentian gemetar saat dia berlutut dan bersujud. Dia sangat menyesal karena ususnya berubah menjadi hijau. Ledakan. Leluhur langit tiba dalam sekejap dan mendaratkan pukulan di dada Cu Yun San. Dengan ledakan, kekuatan mengerikan menembus dada Cu Yun San, membunuhnya di tempat. Yang mulia. Boom-boom-boom. Jiang Yuan Siu dan yang lainnya sangat ketakutan. Sebelum mereka bisa menyelesaikan kata-kata mereka, serangan ganas leluhur langit telah tiba. Kekuatan mengerikan itu tanpa ampun membantai Jiang Yuan Siu dan yang lainnya. Bagus sekali. Feng Wuchen memuji tanpa menoleh. Tatapannya sedikit bergeser saat dia melihat mayat Hallmaster Wu Shuang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya, hatinya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Melirik leluhur langit dari sudut matanya, Feng Wuchen berkata dengan ringan, di dunia di mana kekuatan berkuasa, kamu beruntung masih hidup. Kamu mungkin menyesalinya sekarang, tetapi akan ada suatu hari di mana kamu akan menyesalinya. Bersuka citalah. Sejujurnya, dengan bakatmu, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengikutiku. Membiarkanmu hidup hanya untuk menjadi alat pembunuhku. Leluhur langit mengerutkan kening dalam-dalam. Meskipun dia merasa kesombongan Feng Wuchen tidak terbatas, dia tidak berani mengatakan apapun. Dia tahu bahwa hidupnya ada di tangan Feng Wuchen. Dia hanya bisa bertahan. Dengan itu, Feng Wuchen merebut esensi darah dan kekuatan Hallmaster Wushuang. Lalu, dia mengambil cincin penyimpanan. Dengan lambayan tangannya, api hitam melahap mayat Hallmaster Wushuang, mengubahnya menjadi abu. Kenapa dia mengambil sari darahnya? Untuk mengolah, leluhur langit menebak secara diam-diam. Sebagai Hallmaster Wushuang, jangan mengecewakanku. Feng Wuchen menekan kegembiraan di dalam hatinya dan memeriksa cincin penyimpanan Hallmaster Wushuang. Sekali melihat, Feng Wuchen terkejut. Iya Tuhan, ratusan ribu batu spiritual ilahi tingkat tertinggi. Ada jutaan batu spiritual ilahi tingkat tertinggi. Feng Wuchen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, jantungnya berdebar kencang. Haha, panen yang luar biasa. Haha, Feng Wuchen tidak bisa menahan tawa gembira. Leluhur langit, yang tidak bisa berkata-kata, memandang Feng Wuchen seperti sedang melihat seorang petani. Menekan ekstasi di hatinya, Feng Wuchen pertama-tama mengambil cincin penyimpanan Hallmaster Wushuang, lalu berjalan menuju Chuyun San dan yang lainnya. Dengan lambayan tangannya, Feng Wuchen dengan paksa mengambil esensi darah Chuyun San dan yang lainnya, dan mengambil cincin penyimpanan mereka satu persatu. Lumayan. Secara total, aku telah memperoleh ribuan batu spiritual dewa tingkat tertinggi dan ratusan ribu batu spiritual dewa tingkat tertinggi. Ada juga alkemis tingkat raja dewa yang memiliki puluhan ribu batu spiritual dewa tingkat tertinggi. Batu dan banyak tanaman obat. Sayangnya pil yang disulingnya semuanya sampah. Feng Wuchen mengumpulkan harta karun itu sambil mengeluh tentang ini dan itu. Leluhur langit benar-benar terdiam, dia telah mendapatkan begitu banyak harta, tapi dia masih sangat menghina. Saya mendapat banyak hal hari ini. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum cerah. Untuk merayakan kemenangan kita, leluhur langit, segera pergi ke Istana Awan Suci, Kuil Lohun, keluarga Jiang, dan Istana Langit dan Bumi. Jangan tinggalkan siapapun, dan bawa kembali semua esensi darah mereka. Feng Wuchen memerintahkan. Iya, Chen. Leluhur langit menerima perintah itu dengan hormat, tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat atau pengabayan. Setelah leluhur langit pergi dalam sekejap, Feng Wuchen kembali ke rumah bambu. Sambil berpikir, Pedang Dewan Naga muncul. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan sejumlah besar esensi darah terbang keluar. Sobat lama, kesempatanmu untuk menjadi lebih kuat ada di sini. Makanlah semua esensi darah ini. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat, sangat ingin melihat perubahan pada Pedang Dewan Naga. Pedang Dewan Naga merespons dengan dengungan pedang, nampaknya sangat bersemangat. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan sejumlah besar energi esensi darah dimasukkan ke dalam Pedang Dewan Naga, memberikannya penyerapan yang luar biasa. Esensi darah seorang ahli dewa-dewa seharusnya mampu meningkatkan kekuatan Pedang Dewan Naga sebanyak mungkin. Feng Wuchen berkata penuh harap. 1715. Berdengung. Berdengung. Pedang Dewan Naga melahap esensi darah puluhan orang dan mulai memancarkan energi haus darah yang mengerikan. Tanah dalam radius puluhan kaki mulai bergetar dan robek. Energi yang sangat kuat menyelimuti Pedang Dewan Naga saat pedang itu memancarkan cahaya merah darah yang cemerlang. Sungguh energi yang menakutkan. Mungkinkah esensi darah bisa langsung menjadi energi Pedang Dewan Naga? Feng Wuchen memandang Pedang Dewan Naga dengan kaget. Dia semakin bersemangat. Tidak akan. Ia perlu menyerap energi esensi darah. Kekuatan Pedang Dewan Naga Tuan Muda Chen telah meningkat banyak. Ia melahap energi esensi darah. Ketika Pedang Dewan Naga telah sepenuhnya melahap semua darah. Intinya, itu pasti akan menjadi lebih kuat, kata Tian Sa dengan hormat. Berapa banyak yang perlu ditelan untuk berevolusi menjadi senjata ilahi? Feng Wuchen bertanya. Chen, senjata ilahi membutuhkan energi yang sangat besar untuk berevolusi menjadi senjata ilahi. Sedikit esensi darah ini masih jauh dari cukup. Terlebih lagi, tingkat keberhasilannya sangat rendah, kata Tian Sa. Itu benar. Senjata ilahi adalah sebuah keberadaan yang legendaris. Ia jauh lebih kuat daripada senjata ilahi. Jika senjata itu dapat dengan mudah dikembangkan, dunia ilahi akan dipenuhi dengan senjata ilahi. Feng Wuchen mengangguk. Aura Pedang Dewan Naga akan terus meningkat. Chen, tunggu saja dengan sabar, kata Tian Sa. Namun, saat Tian Sa selesai berbicara, Pedang Dewan Naga, yang kekuatannya semakin meningkat, tiba-tiba berhenti. Hem. Jiwa Tian Sa muncul. Dia menatap Pedang Dewan Naga dengan ekspresi muram. Apa yang sedang terjadi? Esensi darah belum sepenuhnya habis. Mengapa aura Pedang Dewan Naga berhenti meningkat? Sebelum Feng Wuchen bisa bersuka cita, dia tiba-tiba menyadari bahwa aura Pedang Dewan Naga telah berhenti meningkat. Mengapa jumlahnya berhenti meningkat? Pedang Dewan Naga adalah senjata ilahi bermutu tinggi. Masih banyak ruang untuk perbaikan. Tidak mungkin untuk berhenti meningkat. Blut essence juga tidak menolaknya. Tian Sa tidak bisa mengerti. Sebelumnya masih baik-baik saja, tetapi dalam sekejap, itu berhenti. Tapi, apalagi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak baik, aura Pedang Dewan Naga telah menghilang. Feng Wuchen kaget. Dia buru-buru bertanya, Tian Sa, apa yang terjadi? Bukankah kamu bilang kamu bisa menggunakan blut essence untuk memberi nutrisi pada pedang? Ini, Tian Sa tidak bisa menjelaskannya. Dia belum pernah melihat hal aneh seperti itu. Berdengung. Aura Pedang Dewan Naga menghilang, Tapi kekuatan yang menyebar dari Pedang Dewan Naga menjadi semakin menakutkan. Cahaya darah yang cemerlang juga menjadi semakin menyelaukan. Seluruh hutan bambu bergetar hebat dan terkoyak. Chen, mundur. Merasakan ada sesuatu yang tidak beres, Heaven Fin buru-buru menarik Feng Wuchen dan mundur. Ledakan. Berdengung. Saat surga Sa menghilang bersama Feng Wuchen dalam sekejap, Pedang Dewan Naga tiba-tiba meledak. Riak energi destruktif menyapu dengan liar, sombong dan tak tertandingi. Seluruh hutan bambu langsung diliputi oleh riak energi. Bahkan pegunungan dan Inki Cloud City di belakang hutan bambu pun bergetar hebat. Getaran yang tiba-tiba membuat takut para penggarap Inki Cloud City. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Ini, kekuatan macam apa ini? Kekuatan mengerikan ini telah melampaui imajinasi kita. Apakah kekuatan ini akan menghancurkan seluruh kota Inki Cloud? Semuanya, larilah demi hidupmu. Kota Tinta Cloud berada dalam kekacauan. Para pembudidaya yang sangat ketakutan semuanya melarikan diri. Kamar dagang berguncang hebat, retakan besar terus menyebar ke seluruh istana megah, dan bisa runtuh kapan saja. Tuan Gong, kekuatan ini berasal dari hutan bambu. Saya khawatir sesuatu telah terjadi pada Chen. Liu Wuhan berkata dengan cemas. Wajah Sufeng penuh ketakutan. Kekuatan yang sangat menakutkan, aku khawatir Chen sudah. Penguasa kuil dari kuil yang tak tertandingi bukanlah seseorang yang bisa kita tangani. Chen memintamu pergi, jadi kamu harus bisa melarikan diri tanpa cedera. Kekuatan ini terlalu menakutkan, di luar imajinasi kita. Bahkan jika kita pergi, kita tidak bisa melakukannya apapun. Saya hanya berharap Chen akan selamat. Gong Jingyan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Bukan karena Gong Jingyan tidak ingin menyelamatkannya, tapi dia tidak berdaya. Tuan Gong, Tuan Kuil yang dan ketiga tetua telah tiba di kamar dagang. Mereka berada tepat di luar aula. Bing Suang memasuki aula dan melaporkan dengan hormat. Biarkan mereka masuk. Gong Jingyan buru-buru berkata. Yang Tianya, Yang Bu, dan ketiga tetua memasuki aula. Tuan Gong, Yang Tianya dan yang lainnya menangkupkan tangan mereka dengan sopan. Liu Wuhan. Ren Tianxing memandang Liu Wuhan dengan heran. Yang Tianya dan yang lainnya juga terkejut melihat Liu Wuhan, jenius terbaik di bidang roh bumi. Saya mengikuti Chen, kata Liu Wuhan. Chen dalam bahaya sekarang. Pemimpin Kuil dari Kuil tak tertandingi dan penjaga agung berada di hutan bambu di belakang gunung. Semuanya, pikirkan cara. Liu Wuhan, tenanglah dulu. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa kita tahan. Kekuatan ini telah melampaui tingkat Dewa Ilahi. Kekuatan ini dapat menyebar dari gunung belakang ke kota Awan Tinta, dan bahkan istana Awan Air pun dapat merasakannya. Saya khawatir ia telah mencapai tingkat Kaisar Ilahi, kata Yang Tianya dengan sungguh-sungguh. Apa, tingkat Kaisar Ilahi? Bukankah itu berarti Tuan Muda Chen adalah Liu Wuhan tercengang? Melihat retakan yang menyebar di istana, Gong Jingyan berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan ini di luar imajinasi kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita tidak bisa pergi ke sana dengan gegabuh. Hutan bambu telah berubah menjadi gurun kecil saat ini. Ada juga lubang besar yang lebarnya ratusan ribu kaki. Langit dipenuhi debu seperti badai pasir, dan tidak ada yang terlihat. Setelah beberapa waktu, ketika riak energi destruktif berangsur-angsur menghilang, hutan bambu perlahan-lahan kembali jernih. Sebuah benda tak dikenal dengan cahaya merah darah samar melayang di gurun kecil. Itu dipenuhi dengan aura haus darah yang sangat menakutkan. Feng Wuchen dan Tian Sha terbang dan melihat objek tak dikenal yang memancarkan cahaya berdarah. Tian Sha, apa ini? Apakah itu masih pedang dewa naga? Feng Wuchen bertanya dengan bingung. Tian Sha tidak berbicara. Dia melihat benda itu dengan kaget, mulutnya ternganga. Benda itu adalah pedang panjang yang bagus. Seluruhnya berwarna merah darah seperti pedang darah. Itu benar-benar berbeda dari pedang dewa naga. Auranya sangat unik. Feng Wuchen melirik Tian Sha dan menyadari bahwa Tian Sha tercengang. Dia benar-benar ketakutan. Tian Sha, kamu mengenali ini? Feng Wuchen bertanya. Senjata ilahi. Itu benar. Itu adalah senjata ilahi. Ini jelas merupakan senjata ilahi. Seru Tian Sha. Senjata ilahi. Feng Wuchen terkejut. Dia memandang benda itu dengan tidak percaya dan berkata, bukankah kamu bilang tingkat keberhasilannya sangat rendah? Terlebih lagi, aura senjata ilahi tidak mungkin lebih lemah daripada aura senjata ilahi, bukan? Chen, kamu tidak tahu. Ini adalah embryo pedang senjata ilahi. Itu satu dalam satu miliar. Saya telah melihat catatannya di buku-buku kuno. Ini adalah kondisi awal senjata ilahi. Tian Sha dengan cepat menjelaskan. Embryo pedang senjata ilahi. Keadaan awal. Maksudnya itu apa? Feng Wuchen bertanya dengan bingung. Tian Sha berkata, Sama seperti janin manusia, Ia perlu tumbuh. Sama seperti Chen, Ia akan menjadi semakin kuat. Tidak ada senjata ilahi yang dapat menandinginya. Menjadi semakin kuat, Feng Wuchen sangat terkejut. Itu benar. Meskipun aku tidak tahu alasannya, itu pasti ada hubungannya dengan memelihara pedang. Selain itu, aku juga mengatakan bahwa pedang dewa naga Chen sangat istimewa. Oleh karena itu, secara kebetulan, pedang itu berevolusi. Menjadi embryo pedang senjata ilahi. Tian Sha menjelaskan. 1716. Senjata suci adalah keberadaan yang legendaris, dan embryo pedang senjata suci bahkan lebih legendaris. Ini adalah kesempatan Chen. Semakin banyak Tian Sha berbicara, dia menjadi semakin bersemangat. Melihat betapa bersemangatnya Tian Sha, Feng Wuchen menjadi yakin. Pedang dewa naga, bisakah kamu mendengarku? Feng Wuchen dengan cepat bertanya, tetapi jiwa senjata pedang dewa naga tidak merespon. Chen, embryo pedang senjata suci masih dalam tahap awal. Jiwa senjatanya belum terbang. kata Tian Sha. Feng Wuchen meraih udara, dan embryo pedang terbang. Itu masih dibawah kendali Feng Wuchen. Pedang dewa naga tetaplah pedang dewa naga, tapi telah berevolusi. Feng Wuchen tersenyum bahagia. Rasanya berbeda. Terasa lebih intim daripada pedang dewa naga. Meski auranya tidak sekuat senjata ilahi, kekuatannya lebih kuat dari senjata ilahi. Chen, kekuatan embryo pedang masih lemah. Setelah matang, pasti akan mengejutkan Chen. Tian Sha tersenyum, mata lamanya dipenuhi rasa iri. Dengan kekuatan tempur Chen saat ini, dan dukungan embryo pedang, dia dapat dengan mudah mengalahkan roh ilahi bintang tujuh. Namun, keberadaan embryo pedang tidak dapat diungkapkan untuk menghindari bencana yang fatal. Gunakan embryo pedang hanya jika Anda tidak punya pilihan lain, kata Tian Sha. Pertumbuhan embryo pedang mungkin memerlukan darah esensi dalam jumlah besar. Jalannya masih panjang. Feng Wuchen mengangguk, lalu menyimpan embryo pedang di tubuhnya. Kalau tidak terduga, efeknya pasti lebih baik. Feng Wuchen menyeringai jahat. Hutan bambu telah hancur, dan tempat bercocok tanam yang tenang telah berubah menjadi gurun kecil. Meskipun sangat disayangkan, dia secara tidak sengaja mendapatkan embryo pedang senjata suci. Itu merupakan penghiburan bagi Feng Wuchen. Feng Wuchen terbang perlahan, dan terbang menuju Incloud City. Gunung belakang yang telah tenang dengan cepat menarik banyak petani. Ketika mereka melihat gurun kecil yang lebarnya hampir seratus kaki, mereka terkejut. Tidak ada yang bisa membayangkan kekuatan destruktif seperti itu. Di kamar dagang, Gong Jingyan dan yang lainnya sangat cemas. Mereka kehabisan akal. Akhirnya gunung itu menjadi tenang. Saat dia hendak pergi dan menyelidiki, Frost buru-buru berlari ke Aula. Tuan Gong, Tuan Istana Yang, Feng. Tuan Feng telah kembali. Bing Suang berseru kaget. Chen sudah kembali. Gong Jingyan dan yang lainnya sangat gembira. Mereka bergegas keluar dari Aula. Ketika mereka melihat Feng Wuchen muncul tanpa cedera, mereka terkejut sekaligus gembira. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, kembalinya Feng Wuchen dengan selamat adalah kabar baik bagi mereka. Chen, kamu akhirnya kembali. Kami sangat khawatir. Gong Jingyan tertawa gembira. Hanya masalah kecil. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dia memandang yang tianya dan ketiga tetua dan bertanya dengan heran, Tuan Istana Yang, mengapa kamu ada di sini? Bahkan Istana Awan Air merasakan kekuatan yang begitu menakutkan. Guru Gong mengirim seseorang ke Istana Awan Air, mengatakan bahwa sesuatu terjadi pada Tuan Feng. Kami segera bergegas, tetapi karena kekuatan ini di luar imajinasi kami, kami tidak berani melakukannya. Bergegaslah, kata Yang Tianya. Kekuatan Embryo Pedang telah menyebar ke Istana Awan Air. Feng Wuchen diam-diam terkejut. Dia tidak menyangka kekuatan Embryo Pedang Artefak Suci begitu menakutkan. Chen, bagus sekali. Kami semua mengira sesuatu telah terjadi padamu. Su Feng menangis bahagia. Lihatlah dirimu. Apakah kamu malu? Feng Wuchen memelototi Su Feng. Tuan Muda Chen, apa yang terjadi? Saya mendengar dari Tuan Istana yang bahwa kekuatannya telah mencapai tingkat Kaisar Ilahi. Liu Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Istana Master Wushuang menghancurkan dirinya sendiri. Feng Wuchen mengangkat bahu. Apa? Menghancurkan diri sendiri? Begitu Feng Wuchen mengatakan itu, Gong Jingyan dan yang lainnya tiba-tiba berseru di saat yang bersamaan. Mereka tertegun dan menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak. Dia diracun. Dia tahu dia tidak bisa bertahan hidup, jadi dia ingin mati bersamaku, jadi dia menghancurkan dirinya sendiri. Bai Lin tidak sempat lari dan berubah menjadi abu. Leluhur surgawi diracuni dan berlutut dan memohon belas kasihan. Saya menyelamatkannya dan mengirimnya untuk menghancurkan Istana Awan Suci, Istana Universal, Keluarga Jiang, dan Kuil Lohun. Saya ingin Wuhan menangani mereka, tetapi leluhur surgawi lebih cocok. Hutan bambu hancur, jadi saya kembali, kata Feng Wuchen dengan tenang. Gong Jingyan dan yang lainnya tercengang dan ketakutan. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana Feng Wuchen memaksa Istana Master Wushuang untuk menghancurkan dirinya sendiri. Bagaimanapun, Istana Master Wushuang adalah Dewa Bintang V. Dan Feng Wuchen kembali tanpa cedera. Inilah alasan mengapa mereka sangat terkejut. Desir. Begitu Feng Wuchen selesai berbicara, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dalam sekejap. Itu adalah leluhur surgawi. Chen, Istana Awan Suci, Kuil Lohun, Istana Universal, dan keluarga Jiang semuanya mati, kata leluhur surgawi dengan hormat. Dia adalah leluhur surgawi, penjaga agung kuil Wushuang, kata Feng Wuchen sambil mengangkat dagunya ke arah leluhur surgawi. Gong Jingyan dan yang lainnya menoleh untuk melihat leluhur surgawi secara mekanis, masih dalam keterkejutan. Penjaga agung kuil Wushuang telah tunduk pada Feng Wuchen. Masalahnya telah terselesaikan. Yang Meyer dapat kembali ke Istana Awan Air. Tulang jiwa harus dirahasiakan. Jika Yang Meyer bersedia, dia dapat mengikutiku, tetapi Istana Awan Air akan memiliki satu orang yang lebih sedikit. Sangat jenius, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Terima kasih, Tuan Feng. Pak Tua akan membiarkan Meyer memikirkannya. Yang Bu Huo adalah orang pertama yang pulih dan segera mengucapkan terima kasih dengan hormat. Wu Hen, bagaimana kabarmu? Feng Wuchen bertanya pada Liu Wu Hen. Liu Wu Hen berkata dengan hormat, penguasa kuil seratus bunga telah berjanji untuk tidak mempersulit Ruan, tapi Ruan ingin tinggal di kuil seratus bunga. Ini adalah keputusannya. Bagaimana denganmu? Apakah Anda bersedia? Feng Wuchen bertanya lagi. Saya menghormati keputusan Ruan. Tidak ada salahnya tinggal di kuil seratus bunga. Setidaknya saya bisa yakin. Saat saya menjadi lebih kuat, saya akan kembali menjemputnya, kata Liu Wu Hen. Feng Wuchen mengangguk, lalu memandang Gong Jingyan. Feng Wuchen berkata, Presiden Gong, saya akan tinggal di kamar dagang untuk sementara waktu. Saya harap Tuan Gong tidak keberatan. Chen, kamu pasti bercanda. Pak Tua tidak sabar menunggu kamu tinggal di kamar dagang untuk waktu yang lama. Su Feng akan mengatur istana untuk Tuan Feng sebentar lagi, kata Gong Jingyan sambil tersenyum. Terima kasih banyak. Feng Wuchen berterima kasih. Tuan Istana Yang, saya memperoleh buah aneh beraroma halus dari cincin penyimpanan guru kuil Wushuang. Saya harap Anda dapat segera melangkah ke alam Raja Ilahi. Feng Wuchen mengambil buah dan menyerahkannya kepada Yang Tianya. Buah aneh dengan wangi halus. Yang Tianya kaget dan tersanjung. Dia segera berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih banyak, Tuan Feng. Terima kasih banyak, Tuan Feng. Yang Tianya adalah Raja Dewa Bintang Sembilan. Dia bermimpi menerobos ke alam Raja Ilahi. Buah aneh beraroma halus tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Pak Tua mengucapkan selamat kepada Tuan Istana yang karena segera menerobos ke alam Raja Ilahi dan memperkuat batas jiwa bumi saya. Gong Jingyan dengan cepat menangkupkan tinjunya. Kuil seratus bunga, saya harus merepotkan Tuan Istana Yang. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Yakinlah, Tuan Feng, Pak Tua akan melakukan yang terbaik. Yang Tianya berkata dengan hormat. Liu Wuchen, yang berdiri di samping, tergerak. Tuan Gong, seseorang dari Menara Ilahi Alkemis ada di sini. Bing Suang bergegas ke Ola untuk melapor. 1717. Menara Ilahi Sang Alkemis. Yang Tianya dan yang lainnya terkejut. Mereka segera melihat ke arah Feng Wuchen. Mereka jelas tahu tentang Menara Ilahi Sang Alkemis. Di antara para alkemis yang hadir, hanya Feng Wuchen yang bisa menarik perhatian Menara Ilahi. Mereka datang lebih cepat dari yang kukira. Gong Jingyan sangat gembira. Guilt Master Gong, apakah mereka ada di sini untukku? Feng Wuchen bertanya pada Gong Jingyan. Gong Jingyan tersenyum canggung dan berkata, Chen, aku tidak bilang kamu akan pergi. Aku hanya memberi Tuan Zhang sebotol bubuk Dewa Misterius untuk diambil kembali. Sejujurnya, bubuk Dewa Misterius yang dimurnikan Lord Feng memiliki kualitas yang sangat tinggi sehingga Pak Tua belum pernah melihatnya sebelumnya. Bagaimanapun, itu adalah bubuk yang dikembangkan secara pribadi oleh Lord Soul Destroyer. Tower mungkin mengirim seseorang ke sini karena bubuk itu, kata Yang Tianya. Tuan Istana yang benar, pasti itu masalahnya. Su Feng berkata dengan penuh semangat, Chen, ini adalah kesempatan besar. Jika kamu bisa bergabung dengan Menara Ilahi Alkemis, Chen pasti akan mendominasi tujuh alam surgawi di masa depan. Feng Wuchen terdiam. Segera, seorang lelaki tua berjubah hitam memasuki aula bersama tiga pria parubaya. Orang tua dan ketiga pria itu tidak dengan sengaja melepaskan aura mereka, tapi itu menakutkan. Seolah-olah mereka dilahirkan dengan itu, dan tidak ada yang berani mendekati mereka. Ini adalah pakar sejati. Yang Tianya dan yang lainnya benar-benar tercengang. Tubuh mereka gemetar tak terkendali, dan mereka menyadari bahwa mereka bahkan tidak dapat mengerahkan kekuatan mereka. Apakah ini ahlinya? Itu terlalu menakutkan. Aura ini begitu kuat sehingga saya tidak tahu di level mana dia berada, yang Tianya berkata dengan kaget, dan keringat dingin mengucur di punggungnya. Kultivasi orang ini sangat menakutkan. Meskipun tiga orang di belakangnya tidak sekuat orang tua itu, mereka juga sangat menakutkan, kata Gong Jingyan dengan kaget. Chen, lelaki tua ini adalah ahli tingkat raja. Dia sangat menakutkan, begitu pula identitasnya. Dia adalah tetua agung Menara Ilahi Sang Alkemis, kata Tian Sa melalui telepati. Jika saya tidak salah, kekuatan jiwa ini seharusnya dimiliki oleh seorang alkemis tingkat raja, tebak Feng Wu Chen. Chen benar, dia adalah seorang alkemis tingkat raja. Untuk bisa membuat monster tua ini waspada, dia pasti sangat tertarik dengan bubuk dewa misterius yang dimurnikan Chen, kata Tian Sa melalui telepati. Pak Tua, Tetua Agung Menara Ilahi, Mi Yuan. Siapa ketua guildnya? Orang tua yang memimpin bertanya pada Gong Jingyan dan yang lainnya. Wajahnya yang keriput memiliki senyuman yang ramah, dan sikapnya sangat rendah hati dan sopan. Dia sama sekali tidak memiliki sikap seorang ahli. Dia benar-benar bersikap seperti orang tua yang baik hati. Ini adalah Menara Ilahi milik Tetua Agung. Salah satu Menara Ilahi Sang Alkemis. Satu, satu. Eksistensi seperti Mi Yuan bisa membuat tujuh alam dewa bergetar hanya dengan satu hentakan kakinya. Dia benar-benar membuat khawatir Grand Elder dari Menara Ilahi Sang Alkemis. Su Feng gemetar ketakutan. Salam, Tetua Agung Mi Yuan. Saya Gong Jingyan, Ketua Guild. Gong Jingyan membungku hormat. Gong Jingyan harus menghormati keberadaan yang begitu menakutkan. Salam, Tetua Agung Mi Yuan. Yang tianya dan yang lainnya juga membungku dengan hormat. Tidak berani bersikap tidak sopan. Tidak perlu bersikap sopan, Mi Yuan menyentuh janggut putihnya dan tersenyum sopan. Sebotol bubuk dewa misterius muncul di tangan Mi Yuan. Dia tersenyum dan bertanya, Guild Master Gong, Bolehkah saya tahu alkemis mana yang memurnikan botol bubuk dewa misterius ini? Jelas sekali, Mi Yuan ada di sini untuk Feng Wuchen. Untuk dapat memperingatkan penatua Menara Ilahi Alkemis, orang dapat melihat betapa pentingnya Feng Wuchen bagi Mi Yuan. Tetua Agung Mi Yuan, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Feng Wuchen. Dialah yang menyempurnakan bubuk dewa misterius. Gong Jingyan buru-buru memperkenalkan dengan hormat. Mi Yuan buru-buru melihat ke arah Feng Wuchen dan dengan hati-hati mengukurnya. Dia berpikir, Anak ini tidak sederhana. Dia masih bisa begitu tenang di hadapanku. Saya bahkan tidak dapat melihat sedikitpun fluktuasi energi di tubuhnya, saya juga tidak dapat merasakan kekuatan jiwanya. Bahkan jika dia memiliki artefak ilahi untuk menyembunyikannya, dia tidak bisa lepas dari pandanganku. Tapi dia bisa memurnikan bubuk dewa misterius berkualitas tinggi yang hanya bisa dimurnikan oleh guru. Dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Bubuk dewa misterius yang kamu sempurnakan memiliki kualitas yang sangat tinggi. Tidak ada alkemis jenius di Menara Ilahi Sang Alkemis yang bisa menyempurnakannya, Mi Yuan tersenyum sopan. Kau menyanjungku, tetua agung, Feng Wu Chen tersenyum tipis. Sejujurnya, bahkan patua pun tidak bisa memurnikan bubuk dewa misterius berkualitas tinggi. Hanya Tuan Mi Hun yang bisa memurnikannya, Mi Yuan tersenyum tipis. Dia tidak takut ditertawakan. Apa, bahkan Grand Elder tidak dapat memurnikan bubuk dewa misterius berkualitas tinggi. Mata Su Feng hampir keluar dari rongganya. Gong Jingyan juga kaget. Meskipun dia tahu bahwa banyak alkemis jenius di Menara Ilahi Alkemis tidak dapat memurnikan bubuk dewa misterius berkualitas tinggi, dia tidak pernah berpikir bahwa Mi Yuan juga tidak dapat melakukannya. Bagaimana ini mungkin, yang tianya dan yang lainnya terkejut dan tidak percaya. Pada saat ini, mereka semua merasa telah meremehkan Feng Wu Chen. Mi Yuan adalah tetua agung Menara Ilahi Sang Alkemis, seorang alkemis tingkat raja, namun dia tidak bisa memurnikan bubuk dewa misterius berkualitas tinggi. Ekspresi Feng Wu Chen tidak berubah. Ia tersenyum tipis dan berkata, Kau melebih-lebihkan, tetua agung. Itu hanya bubuk bermutu paling rendah. Tidak ada yang perlu dibanggakan. Selama kau memiliki formulanya, banyak alkemis yang bisa menyempurnakannya. Meski begitu, kamu tetap membutuhkan bimbingan seorang ahli. Jika tidak, sedetail apapun rumusnya, kamu tidak akan bisa menyempurnakannya, Mi Yuan tersenyum dan berkata, Bolehkah aku tahu siapa tuanmu? Formula bubuk dewa misterius tidak pernah bocor, tanya Mi Yuan penasaran sambil mengamati ekspresi Feng Wu Chen. Tidak bisakah aku menjawab? Feng Wu Chen tersenyum tipis. Mi Yuan menganggup penuh pengertian. Dia tersenyum tipis dan berkata, Tidak apa-apa jika kamu tidak mau menjawab. Patua bisa mengerti. Feng Muda, kamu mampu memurnikan bubuk berkualitas tinggi. Jelas bahwa kamu memiliki pemahaman yang tinggi tentang alkimia dan bakat luar biasa dalam alkimia. Aku ingin tahu apakah kamu bersedia bergabung dengan Menara Ilahi Sang Alkemis. Mi Yuan bertanya sambil tersenyum tipis. Nada suaranya sangat sopan, seolah sedang memohon. Meneguk. Gong Jingyan, Su Feng, dan yang lainnya menelan ludah dengan gugup dan menatap Feng Wu Chen tanpa berkedip. Su Feng berharap Feng Wu Chen segera menyetujuinya. Namun, mata Gong Jingyan terlihat rumit. Dia berharap Feng Wu Chen setuju, tetapi dia juga berharap Feng Wu Chen tidak setuju. Saya menghargai kebaikan penatua Mi Yuan. Saya tahu tentang keberadaan Menara Ilahi Alkemis, tapi saya tidak suka dibatasi. Saya minta maaf. Feng Wu Chen menolak tanpa ragu-ragu. Feng Muda, jangan khawatir. Menara Ilahi Sang Alkemis tidak akan membatasimu dengan cara apapun. Master Menara dan enam tetua agung telah mendiskusikan masalah ini, kata Mi Yuan cepat. Kata-kata Mi Yuan cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya Feng Wu Chen bagi Menara Ilahi Sang Alkemis. Tampaknya mereka akan melakukan apa saja agar Feng Wu Chen bergabung dengan Menara Ilahi Alkemis. 1718 Aulah itu sangat sunyi. Mata semua orang tertuju pada Feng Wu Chen. Suasana yang sangat tegang menyebar. Mi Yuan jelas merupakan orang pertama di Menara Ilahi Alkemis yang mengajukan tawaran seperti itu. Tidak ada orang lain yang mendapat perlakuan sebaik itu. Teman kecil Feng, patua menyukai bakat. Menara Ilahi Alkemis akan memberi Anda semua sumber daya yang Anda butuhkan, termasuk sumber daya budidaya, tambah Mi Yuan. Melihat Feng Wu Chen tidak berbicara, Su Feng berkata dengan cemas, Chen, cepatlah setuju. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Grand Elder, variabelnya terlalu banyak. Maaf, kalau hanya sekedar belajar, saya tidak keberatan. Bahkan, saya sangat ingin bergabung. Feng Wu Chen menolak lagi. Chen, apakah kamu bercanda? Su Feng memandang Feng Wu Chen, tercengang. Penatua Agung Mi Yuan datang secara pribadi dan memberikan tawaran yang bagus. Feng Wu Chen menolaknya. Ini tidak membuat Grand Elder Mi Yuan mendapat wajah apapun. Ini, Mi Yuan tidak menyangka Feng Wu Chen akan menolak tawaran bagus seperti itu. Sebagai Penatua Agung Menara Ilahi Alkemis, Mi Yuan memiliki status yang begitu tinggi sehingga banyak alkemis jenius yang bersedia bergabung dengannya. Namun, Feng Wu Chen tidak mau bergabung. Mi Yuan tidak dapat memahaminya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Bagaimana mungkin Mi Yuan mau datang jauh-jauh ke sini hanya untuk belajar? Teman kecil Feng, kamu ingin bergabung dengan Menara Ilahi Alkemis? Mi Yuan bertanya langsung. Mendengar kata-kata Mi Yuan, Gong Jingyan dan yang lainnya terkejut. Tetua Agung Menara Ilahi Alkemis bertanya kepada Feng Wu Chen apa yang dia inginkan. Seberapa besar nilai Menara Ilahi Alkemis terhadap Feng Wu Chen? Tetua Agung Mi Yuan, saya tidak kekurangan sumber daya kultivasi. Selain itu, saya dapat meningkatkan tingkat kultivasi saya. Saya menghargai kebaikan Tetua Agung. Feng Wu Chen menolak lagi. Feng Wu Chen menolak Mi Yuan tiga kali. Dia tidak memberinya wajah apapun. Wajah ketiga ahli di belakang Mi Yuan sudah berubah dingin. Namun, karena Mi Yuan tidak mengatakan apapun, mereka tidak berani menyelah. Apakah kepala bocah ini ditendang oleh keledai? Anda benar-benar berani menolak Penatua Agung Mi Yuan tiga kali. Jantung leluhur langit berdebar kencang. Saat ini, dia merasa Feng Wu Chen adalah seorang idiot. Huh, sayang sekali. Setelah ditolak tiga kali, Mi Yuan sangat kecewa. Kehilangan seorang alkemis berbakat sungguh tak tertahankan. Sayang sekali. Feng Wu Chen terkejut. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, bolehkah saya tahu mengapa Penatua Agung Mi Yuan berkata demikian. Teman kecil Feng, dengan bakatmu, jika kamu bergabung dengan Menara Ilahi Alkemis, pencapaianmu di masa depan tidak akan berada di bawah pencapaian Pak Tua. Itu juga karena bakatmu yang tinggi dalam alkimia sehingga Menara Ilahi memutuskan untuk melatihmu sama sekali. Biayanya dan memberi Anda kondisi kultivasi terbaik. Jika Anda tidak bergabung dengan Menara Ilahi, akan sulit bagi Anda untuk menerobos di masa depan seiring dengan meningkatnya wilayah Anda, kata Mi Yuan sambil mengerutkan kening. Kata-kata Mi Yuan jelas merupakan umpan. Itu benar, Chen. Tetua Agung benar, karena seorang alkemis bahkan lebih sulit untuk ditingkatkan daripada berkultivasi. Banyak orang bermimpi untuk bergabung dengan Menara Ilahi tetapi tidak memenuhi syarat. Ini adalah kesempatan Chen. Jangan sampai ketinggalan, saran Su Feng cemas. Penatua Agung Mi Yuan, saya sangat berterima kasih atas kebaikan Anda. Bagaimana kalau begini, saya akan bersaing dengan Penatua Agung dalam bidang alkimia. Jika Penatua Agung dapat mengalahkan saya, saya akan bergabung dengan Menara Ilahi, kata Feng Wu Chen setelah merenung sejenak. Ini dianggap memberi Mi Yuan jalan keluar. Apa, bersaing dalam alkimia, Gong Jingyan, Yang Tianya, dan yang lainnya tercengang lagi. Mi Yuan adalah seorang alkemis tingkat raja. Feng Wu Chen melebih-lebihkan dirinya sendiri untuk bersaing dengan Mi Yuan dalam bidang alkimia. Baiklah, itu kesepakatan. Mi Yuan setuju tanpa ragu-ragu. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Tetua Agung Mi Yuan adalah murid Tuan Mi Hun. Karena tanaman obat telah diangkut kembali, bagaimana kalau kita menyempurnakan ramuan teratai api penghancur spiritual? Besar, Pak Tua juga ingin melihat kemampuan alkimia Anda. Mi Yuan berkata dengan lugas. Diam-diam dia terkejut karena Feng Wu Chen juga bisa memurnikan ramuan teratai api reruntuhan spiritual. Siapa anak ini? Resep alkimia guru tidak pernah dipublikasikan. Bagaimana dia bisa menyempurnakan ramuan teratai api kehancuran spiritual? Saya telah memeriksa semua alkemis yang dapat menyempurnakan resep alkimia guru. Namun, tidak ada yang mengenal Feng Wu Chen. Aneh, Mi Yuan bingung dan penasaran. Su Feng, pergi dan ambil ramuannya, perintah Gong Jingyan buru-buru. Su Feng segera melakukan apa yang diperintahkan. Su Feng segera membawakan ramuan itu. Tolong, Tetua Agung. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan memberi isyarat kepada Mi Yuan untuk menyempurnakan ramuannya terlebih dahulu. Mi Yuan melambaikan tangannya dan kuali artefak ilahi muncul dari udara tipis. Dengan lambayan tangannya, lebih dari selusin ramuan untuk menyempurnakan ramuan teratai api kehancuran spiritual terbang mendekat. Peng. Sambil berpikir, gumpalan api ungu diaktifkan. Dengan jentikan jarinya, benda itu ditembakkan ke dalam kuali. Gelombang kekuatan jiwa diaktifkan dan dituangkan ke dalam kuali. Gerakannya halus dan halus. Sungguh kekuatan jiwa yang menakutkan. Api grit elder Mi Yuan adalah api dari binatang buas kuno. Ini sangat menakutkan. Gong Jingyan menelan seteguk air liur dengan ngeri. Apakah ini kekuatan jiwa dari dewa-dewa? Hati Su Feng bergetar. Jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Seperti yang diharapkan dari seorang dewa-dewa alkemis. Yang tianya juga sangat terkejut. Aura api yang menakutkan saja sudah cukup membuat mereka terengah-engah. Dalam sekejap mata, suhu seluruh ruangan meningkat dengan cepat. Mi Yuan melambaikan tangannya dan lebih dari selusin ramuan memasuki kuali untuk dikalsinasi. Tangan Mi Yuan dengan cepat membentuk segel. Di dalam kuali, tumbuhan melepaskan kulitnya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dan dikondensasi menjadi sari obat. Mengembun. Dalam waktu kurang dari lima menit, Mi Yuan berteriak dan sari obat di dalam kuali mengembun menjadi bentuk embryo ramuan. Seperti yang diharapkan dari murid Mi Yuan. Untuk dapat memurnikan ramuan dengan kecepatan seperti itu, dia tidak mempermalukan Mi Yuan. Feng Wuchen berpikir dalam hati dan menyatakan persetujuannya atas penyempurnaan ramuan Mi Yuan. Bentuk ramuan membuka. Beberapa menit kemudian, Mi Yuan berteriak lagi dan kuali terbuka. Obat mujarab yang memancarkan cahaya ungu melayang di atas kuali. Seperti yang diharapkan dari seorang Lord God Alchemist. Kecepatan pemurniannya sangat cepat. Dia bisa memurnikan ramuan tingkat rendah sesuka hatinya. Yang tianya dan yang lainnya penuh dengan pujian. Untuk bisa melihat tetua agung menara ilahi alkemis memurnikan ramuan dalam hidupku, bahkan jika aku mati, itu sepadan. Yang Bu Huo terkejut sekaligus bersemangat. Dengan status Mi Yuan, mereka sama sekali tidak memenuhi syarat untuk melakukan kontak dengannya. Itu adalah hal yang mustahil dalam hidup mereka. Teman muda Feng, silakan lihat. Mi Yuan tersenyum bangga. Dengan lambayan tangannya, ramuan itu terbang ke arah Feng Wuchen. Seperti yang diharapkan dari tetua agung menara ilahi alkemis. Dia benar-benar ahli dalam memurnikan ramuan. Dan kualitas dari ramuan teratai api reruntuhan spiritual ini juga sangat tinggi. Seperti yang diharapkan dari murid Tuan Mi Yuan. Feng Wuchen memuji dan melirik ramuan itu. Chen, bisakah kamu menang dengan ramuan berkualitas tinggi? Liu Wuchen bertanya. Teman muda Feng, demi keadilan, aku akan meminjamkanmu kuali patua. Tolong. Mi Yuan tersenyum tipis. Dia sangat senang dan sepertinya berpikir bahwa dia akan menang. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya tidak membutuhkan kuali. 1719. Dia tidak membutuhkan kuali. Mi Yuan terkejut. Lalu, wajah lamanya berubah serius. Tidak banyak alkemis di seluruh tujuh alam dewa yang bisa memurnikan pil tanpa kuali. Dia hanyalah seorang alkemis tingkat dewa. Tidak mungkin dia bisa melakukannya, pikir Mi Yuan dalam hati. Chen, bagaimana kamu bisa memurnikan pil tanpa kuali? Liu Wuchen bertanya dengan kaget. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Yang Tianya dan yang lainnya juga memandang Feng Wuchen dengan kaget. Selain Mi Yuan, hanya Gong Jingyan dan Su Feng yang tahu cara Feng Wuchen memurnikan pil. Bang! Sambil berpikir, Feng Wuchen menekuk tangannya. Gumpalan api hitam muncul di telapak tangannya. Aura yang mendominasi dan dingin menyapu seperti tsunami. Api ilahi. Melihat api hitam, ekspresi Mi Yuan berubah. Dia berkata dengan kaget, api hitam, peringkat ketiga dalam daftar api ilahi. Ketiga ahli di belakang Mi Yuan akhirnya mengalami perubahan ekspresi. Apa? Api ilahi. Yang Tianya dan yang lainnya terkejut lagi. Mata mereka membelalak. Penatua agung Mi Yuan, mata anda bagus. Feng Wuchen tersenyum. Kamu memiliki api ilahi. Mi Yuan kaget. Dia kehilangan ketenangannya seolah-olah dia melihat hantu. Api ilahi yang legendaris, Liu Wuchen tercengang. Feng Wuchen tersenyum. Kemudian, dia mengaktifkan kekuatan jiwanya. Itu sangat mendominasi dan kuat. Dengan lambayan tangannya, selusin tumbuhan terbang ke telapak tangannya. Penatua agung Mi Yuan, saya khawatir anda tidak bisa mengalahkan saya. Feng Wuchen tersenyum percaya diri. Feng Wuchen berani berbicara begitu arogan sebelum memurnikan pilnya. Bukankah Chen terlalu sombong? Dia sedang berhadapan dengan tetua agung Menara Alkemis. Liu Wuchen menelan ludah dan menatap Feng Wuchen dengan kaget. Apakah Tuan Feng begitu percaya diri? Mi Yuan adalah alkemis teratas di Menara Alkemis. Yang Tianya juga merasa Feng Wuchen terlalu sombong. Namun, meski mereka merasa Feng Wuchen sombong, Mi Yuan tidak berpikir demikian. Benar saja, apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka tercengang. Dengan membalikan telapak tangan Feng Wuchen, dia seolah-olah sedang melakukan sihir. Lebih dari sepuluh ramuan obat menari seperti peri, dengan cepat mengembun menjadi bentuk embryo pil obat. Ketika Feng Wuchen selesai menutup telapak tangannya, sudah ada pil teratai api reruntuhan spiritual di antara ibu jari dan jari telunjuknya. Kecepatan pemurnian pil lebih cepat daripada Mi Yuan, dan lebih berdampak secara visual. Pil melalui pikiran. Ini benar-benar formasi pil dengan pikiran. Wajah Tuatian Yuan sangat terkejut dan ekspresinya menegang. Selain Gong Jingyan dan Su Feng, leluhur langit dan yang lainnya semuanya tercengang dan ketakutan di tempat. Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pesta visual yang begitu ajaib dalam hidup mereka. Penatua Agung Mi Yuan, silakan lihat. Feng Wuchen dengan lembut melambaikan tangannya dan pil obat terbang menuju Tetua Agung Mi Yuan. Melihat ekspresi percaya diri Feng Wuchen, Tetua Agung Mi Yuan sudah menebak bahwa Feng Wuchen menang. Menerima pil obat yang dimurnikan Feng Wuchen, wajah Tetua Agung Mi Yuan berubah sekali lagi dan dia berteriak kaget, pil obat berkualitas tinggi, hanya guru yang bisa memurnikannya. Saya benar-benar tidak percaya teman kecil Feng bisa benar-benar menyempurnakan pil obat berkualitas tinggi dengan formasi pil dengan pikiran. Melihat ekspresi sangat terkejut dari Tetua Agung Mi Yuan, yang tianya dan mereka semua tercengang. Penatua Mi Yuan, terima kasih telah mengizinkan saya menang. Feng Wuchen tersenyum tipis. Pak Tua kalah. Kualitas pil teratai api reruntuhan spiritual teman kecil Feng memang di atas kualitas Pak Tua. Penatua Agung Mi Yuan menghitung rakyatnya dan merasa sangat sedih di hatinya. Jika dia kalah dari alkemis tingkat raja atau raja besar, Penatua Agung Mi Yuan masih bisa mengatakan bahwa keterampilannya lebih rendah. Tapi sekarang, dia benar-benar kalah dari alkemis tingkat dewa. Ini adalah kehilangan muka yang sangat besar. Tetua Agung Menara Suci Alkemis ternyata kalah dari Tuan Feng. Apakah aku melihatnya dengan benar? Pil obat yang dimurnikan Tuan Feng memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada pil obat yang dibuat oleh Tetua Agung Mi Yuan. Saya benar-benar tidak percaya bahwa Chen benar-benar menang melawan Penatua Agung Mi Yuan. Gelombang besar melonjak di hati yang tianya dan yang lainnya. Mereka sangat terkejut. Bocah ini benar-benar menang. Penatua Agung Mi Yuan hampir jatuh ke tanah. Tiga ahli di belakang Penatua Agung Mi Yuan juga tercengang dan tidak bisa berkata-kata saat ini. Cara mereka memandang Feng Wu Chen telah berubah. Keterampilan alkimia teman kecil Feng memang unggul. Bahkan alkemis jenius dari Menara Ilahi Alkemis tidak sebaik teman kecil Feng. Penatua Agung Mi Yuan menghela nafas. Dia sangat kesal karena alkemis jenius seperti itu tidak dapat direkrut ke dalam Menara Ilahi Alkemis. Penatua Agung Mi Yuan, Anda telah mengabaikan esensi ramuan obat untuk mempercepat proses pemurnian. Dengan kendali Anda atas api, Anda memang dapat mengkalsinasi lebih dari 10 ramuan obat pada saat yang bersamaan. Banyak saripati jamu. Hal ini juga menyebabkan kualitas pil obat tidak mencapai efek terbaik. Anda harus mempercepat proses pemurnian atas dasar peningkatan kualitas. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Wajah Mi Yuan bergetar. Dia tidak menyangka Feng Wu Chen dapat melihat seluruh prosesnya dengan sekali pandang. Dia bahkan bisa melihat kekurangannya. Mempercepat proses pemurnian telah menyebabkan Penatua Agung mengalami beberapa kesalahan dalam jumlah ramuan obat dan sifat ramuan obat. Penatua Agung dapat mencoba menetralisir ramuan obat dengan sifat ramuan obat dengan sifat obatnya. Ramuan dengan sifat ramuan obat dengan sifat ramuan obat. Ini akan menjaga esensi dari ramuan obat dan mengurangi jumlah teratai api tujuh warna. Hanya dengan demikian ramuan teratai api kehancuran spiritual dapat dimurnikan efek terbaik. Dengan alam kultifasi Penatua Agung Mi Yuan, meskipun Anda juga dapat memurnikan pil dengan pikiran, menilai dari proses pemurnian Anda sekarang, bahkan jika Anda dapat memurnikan pil dengan pikiran, kualitas pil obat tidak akan sebaik ini. 1. Feng Wu Chen terus menambahkan. Seolah-olah dia sedang memberi pelajaran pada Penatua Agung Mi Yuan. Gong Jingyan dan yang lainnya tercengang. Feng Wu Chen sebenarnya memberikan petunjuk kepada Tetua Agung Menara Alkemis Ilahi. Penatua Agung Mi Yuan menatap Feng Wu Chen dengan mulut ternganga. Bagaimana ini bisa menjadi alkemis tingkat dewa? Dia hanyalah seorang alkemis tingkat dewa agung. Pak Tua telah mempelajari sesuatu. Terima kasih atas petunjuk Anda. Penatua Agung Mi Yuan dengan cepat menangkupkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam kepada Feng Wu Chen. Dia sangat berterima kasih. Penatua Agung Mi Yuan memutar otaknya tetapi tidak dapat membayangkan bagaimana seorang alkemis tingkat dewa dapat memperoleh pencapaian yang begitu mendalam. Melihat pemandangan ini, Gong Jingyan dan yang lainnya hampir pingsan. Mereka akhirnya mengerti mengapa Feng Wu Chen berani bersikap sombong di depan Tetua Agung Mi Yuan. Gong Jingyan juga akhirnya mengerti bahwa Feng Wu Chen tidak bercanda ketika dia mengatakan bahwa dia ingin menjadi Tetua Tamu Menara Alkemis Ilahi. Feng Wu Chen benar-benar memenuhi syarat. Penatua Agung Mi Yuan adalah alkemis terbaik di tujuh alam surgawi. Sekarang, dia kalah dari Feng Wu Chen. Feng Wu Chen bahkan memberinya petunjuk tentang alkimia. Feng Wu Chen bahkan memenuhi syarat untuk menjadi tuannya. Penatua Agung Mi Yuan, apakah Anda masih berpikir bahwa saya perlu bergabung dengan Menara Alkemis Ilahi? Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum tipis. Penatua Agung Mi Yuan mau tidak mau merasa malu. Wajah lamanya benar-benar merah. Pencapaian Feng Wu Chen dalam bidang alkimia bahkan lebih tinggi daripada miliknya. Dia tidak perlu bergabung dengan Menara Alkemis Ilahi. Feng kecil, kamu memiliki pencapaian yang luar biasa dalam bidang alkimia. Aku khawatir kamu sudah setara dengan tuanku. Pak Tua malu dengan inferioritasnya. Penatua Agung Mi Yuan tersenyum pahit. Dia telah kalah sepenuh hati. Dia mengira Feng Wu Chen adalah seorang perunggu. Dia tidak menyangka Feng Wu Chen menjadi raja. 1720. Kamu melebih-lebihkan, Tetua Agung. Saya hanya seorang alkemis tingkat dewa. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan Mi Hun? Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Feng Wu Chen dapat melihat kekurangan Mi Yuan karena ensiklopedia kedokteran. Dari segi alkimia, Feng Wu Chen jauh kalah dengan Mi Hun. Feng Wu Chen tidak dapat membuat ensiklopedia pengobatan yang kuat. Oleh karena itu, Feng Wu Chen tidak berani mengatakan bahwa dirinya setara dengan Mi Hun. Pencapaian Mi Hun dalam alkimia seperti pencapaian dewa naga jahat di dunia fana, tak tertandingi. Mi Yuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Kamu terlalu rendah hati, teman kecil Feng. Formasi eliksir berdasarkan pikiran telah menjelaskan segalanya. Perjalanan patua hari ini tidak sia-sia. Teman kecil Feng, patua sangat berterima kasih atas bimbinganmu hari ini. Jika ada kesempatan di masa depan, kamu harus mengunjungi Menara Ilahi Alkemis dan memberi patua kesempatan untuk membalas budimu. Mi Yuan menangkupkan tinjunya lagi dan berkata dengan sopan. Jika ada kesempatan, aku pasti akan pergi. Feng Wu Chen setuju tanpa ragu-ragu. Meskipun Mi Yuan adalah salah satu raksasa Menara Ilahi Alkemis, dia tidak bersikap sombong dan sangat ramah. Feng Wu Chen memiliki kesan yang baik terhadapnya. Jika itu adalah seseorang yang sombong dan merendahkan, Feng Wu Chen bahkan tidak akan memandang mereka, apalagi langsung menyetujuinya. Teman kecil Feng, Presiden Gong, dan yang lainnya, selamat tinggal. Mi Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata dengan sopan. Feng Wu Chen menangkupkan tinjunya dan berkata, Hati-hati, tetua agung. Selamat tinggal, penatua agung Mi Yuan. Gong Jingyan dan yang lainnya membungkuh hormat. Meskipun dia tidak berhasil mengikat Feng Wu Chen, Mi Yuan merasa terhibur mengetahui bahwa ada seorang alkemis yang menakutkan di tujuh dunia dewa. Mi Yuan dan yang lainnya menghilang tanpa suara dalam sekejap mata. Seperti yang diharapkan dari para ahli top dari tujuh dunia dewa, aku tidak menyangka akan bertemu dengan tetua agung Menara Ilahi Alkemis dalam hidupku. Su Feng sangat bersemangat. Pakar tingkat dewa, Liu Wuhan juga sangat bersemangat. Chen, apakah kamu tidak menyesalinya? Gong Jingyan memandang Feng Wu Chen dan bertanya. Menyesali, Feng Wu Chen terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Apa yang perlu disesali? Alkemis jenius dapat ditemukan di mana saja di Menara Alkemis Ilahi. Tempat seperti itu tidak kekurangan orang sombong. Jika aku pergi ke sana, dengan alam alkemis tingkat dewa, bukankah aku harus melihat wajah orang lain setiap hari? Untuk diejek dan dihina, di dunia di mana kekuatan adalah segalanya, segalanya hanyalah omong kosong belaka. Tuan Feng benar, yang tianya sedikit mengangguk. Selain itu, pergi ke Pagoda Alkemis Ilahi hanya akan menunda kultifasiku. Itu tidak akan banyak membantuku. Su Feng, bawa aku ke istana, kata Feng Wu Chen. Chen, silakan lewat sini, kata Su Feng dengan hormat dan membawa Feng Wu Chen ke istana. Liu Wuhan dan leluhur langit mengikuti di belakang. Tuan Feng telah memberi kita terlalu banyak kejutan. Siapa yang mengira bahwa Penatua Agung Nyiyuan dari tujuh alam dewa akan kalah dari Tuan Feng? Yang tianya menghela nafas. Yang Bu Huo menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak percaya. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang akan mempercayainya? Hidup tidak dapat diprediksi. Gong Jingyan tersenyum tipis. Di dalam istana, Liu Wuhan memasuki kamarnya untuk bercocok tanam. Leluhur surga memberikan sejumlah besar darah esensi kepada Feng Wu Chen dan pergi berkultifasi. Ada ribuan darah esensi. Feng Wu Chen terkejut. Chen, biarkan embryo pedang artefak ilahi melahapnya dan lihat seberapa besar peningkatannya. Tiansa buru-buru mengirimkan suaranya. Dia tidak sabar untuk melihat embryo pedang artefak ilahi berevolusi. Leluhur surga benar-benar orang yang kejam. Feng Wu Chen terkekeh dan mengeluarkan embryo pedang artefak ilahi. Embryo pedang berwarna darah, yang memancarkan cahaya merah darah samar, melayang di depan Feng Wu Chen. Feng Wu Chen melambaikan tangannya dan sejumlah besar darah esensi melonjak ke dalam embryo pedang. Nikmatilah sepuasnya dan lihat seberapa besar peningkatannya. Feng Wu Chen berkata dengan penuh semangat. Dia penuh antisipasi. Tubuh spiritual Tiansa juga muncul dalam sekejap dan menatap embryo pedang artefak ilahi. Embryo pedang artefak ilahi melahap darah esensi dengan gila-gilaan dan meledak dengan cahaya merah darah yang menyilaukan. Itu menutupi seluruh aula dan memancarkan aura haus darah yang sangat menakutkan. Tiansa melambaikan tangannya dan memasang penghalang untuk menutup aula agar tidak memperingatkan orang-orang dari kamar dagang. Feng Wu Chen terus-menerus memberikan darah esensi dan embryo pedang tidak menolaknya. Embryo pedang melahap dengan sangat cepat. Auranya juga meningkat pesat, kata Feng Wu Chen bersemangat. Dia bisa dengan jelas merasakan aura pedang embryo melonjak. Tiansa sedikit mengernyit dan berkata, kalau terus begini, aku khawatir akan sangat sulit untuk berevolusi menjadi artefak ilahi dasar. Apakah dibutuhkan banyak energi untuk berevolusi menjadi artefak ilahi dasar? Senyuman Feng Wu Chen membeku. Dia memandang Tiansa dan bertanya. Dia merasa kecewa. Chen, darah esensi orang-orang ini terlalu lemah. Evolusi artefak ilahi membutuhkan banyak energi. Namun, sudah sangat bagus jika mereka memiliki darah esensi untuk memberi makan embryo pedang, jawab Tiansa dengan hormat. Memang itulah yang terjadi. Meskipun leluhur langit telah membawa kembali ribuan darah esensi, esensi ini terlalu lemah. Sudah cukup bagus bahwa mereka bisa mengembangkan embryo pedang. Pada akhirnya, itu masih membutuhkan esensi darah para ahli, kata Feng Wu Chen sambil mengerutkan kening. Chen, jika kamu punya kesempatan, pergilah ke Gunung Roh Binatang. Esensi darah binatang buas di alam para dewa dipenuhi dengan kekerasan. Ini lebih cocok untuk pedang dewa naga karena binatang buas itu haus darah dan kejam. Ini sangat sesuai dengan selera pedang dewa naga, kata Tiansa. Feng Wu Chen menganggup dan berkata, Ya, setelah saya menerobos ke alam raja dewa, saya berencana untuk meninggalkan kota Tinta Cloud. Saya tidak bisa tinggal di tempat seperti ini selamanya. Kamu berencana pergi kemana, Chen? Tiansa bertanya. Saya belum memikirkannya. Saya tidak tahu banyak tentang Master Godworld, jadi saya tidak tahu harus kemana. Feng Wu Chen mengangkat bahu. Aku mencuri panduan pengobatan Divine Manor dari Master Godworld. Aku penasaran bagaimana keadaan Divine Manor. Feng Wu Chen menyeringai. Melihat embryo pedang yang dengan gila-gilaan melahap darah esensi, Feng Wu Chen berkata, Tiansa, kamu tetap di sini. Saya akan berkultivasi dulu. Setelah mengatakan itu, Feng Wu Chen memasuki cincin ilahi sambil berpikir. Mari kita uji kekuatan Dark Jade. Feng Wu Chen duduk bersila. Dengan membalikkan telapak tangannya, batu giok kuno itu muncul dari udara tipis. Feng Wu Chen menyalurkan esensi ilahi ke dalamnya, dan energi kuno yang sangat kuat menyebar dengan liar. Seperti yang diharapkan dari racun ular skala giok, Feng Wu Chen tersenyum penuh semangat dan mengatupkan kedua tangannya. Teknik Pemisahan Jiwa 12 Avatar Jiwa Esensi dipadatkan. Feng Wu Chen dengan cepat menyebarkan seni dao surgawi dan segera mulai berkultivasi. Avatar Jiwa Esensi juga menyempurnakan energi kuno. Energi kuno murni memang berbeda. Sungguh kecepatan kultivasi yang menakjubkan. Tapi itu masih belum cukup. Feng Wu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mengeluarkan ribuan batu spiritual ilahi tingkat tertinggi. Dia mengeluarkan cairan kondensasi ungu roh jernih dan menelannya. Tubuhnya langsung membengkak, dan rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya. Inilah perasaannya. Semakin menyakitkan dan tidak nyaman, semakin efektif efek kultivasinya. Feng Wu Chen mengertakkan gigi. Pembuluh darah di wajahnya menonjol, dan butiran keringat seukuran kacang mengalir. Dengan kuat menahan rasa sakit yang luar biasa, Feng Wu Chen mengertakkan gigi dan berkultivasi. Efeknya sungguh lumayan. Dengan kecepatan ini, saya pasti bisa menembus dua bintang dalam waktu setengah bulan. Feng Wu Chen berkata dengan penuh semangat di dalam hatinya. Dengan bantuan 12 avatar jiwa esensi, kecepatan kultivasi Feng Wu Chen bisa dikatakan meningkat beberapa kali lipat. Ditambah dengan ruang budidaya tiga kali lipat, Feng Wu Chen dapat meningkatkan level budidayanya dalam waktu singkat. Terima kasih telah menonton!